Kalau boleh tahu mungkin untuk nominal harganya sendiri 1.000.000, tapi ini 1.000.000.000. Ehm, banyak eksklusif lah. Ini tuh udah dari 8 bulan yang lalu, udah pesen, udah langsung bayar dari 8 bulan yang lalu. Ini salah satu-satunya, ini adalah maskot kaki terbesar di Bapak-Bapak. Ini alpin untuk bobotnya sendiri berhasil? 1,3 ton lebih. Ini termask yang paling besar diantara yang lain atau gimana, Mbak? Ini paling besar. Paling besar. Tapi yang lainnya juga besar, 1 tahun semua. Ini 1 tahun 1,3 ton lebih. Arafi yang ada di sini berapa hewan kurban? 20. Pukul 2 malah, tambah lagi kemarin. Sapi semua? Yang 2 bulan yang ambil, sapinya 10. Jenis sapi yang lain seperti apa sih? Cemental, liposid ini, sama ini black cemental. Ini hanya ini yang belum diantar apa emang semuanya? Ini lagi mau antar. Oh ini? Yang mau antar, lagi apa yang mau antar? Mungkin kalau boleh tahu mungkin untuk nominal harganya sendiri sapi ini? Sapi ini sapi ini? Eee... Pokoknya eksklusif lah. Eee... Tapi sapi bentuk seperti ini termasuk galak gak sih? Enggak. Nih, berani gak? Mungkin bisa... Oh loh, boleh. Kisaran 100 atau lebih? Ya... Lebih. Lebih ya? Eee... Eee... Arafi pas melihat langsung gimana reaksinya mungkin? Senang banget, senang banget ya. Sampai... Sampai kiasa banget siapnya. Eager ya? Eager ya? Eager ya? Udah? Udah ada namanya? Udah, namanya Boss Bager. Oh Boss Bager. Udah... Ini yang namanya karir sendiri atau arah? Iya, udah sendiri. Oh... Antusiasi? Karang-kar sendiri mungkin? Karang-kar tuh melihat. Oh, iya. Oh, melihat. Karena kan pandemi gak mungkin kayak lihat ini, anak kecil yaudah loh. Jadi langsung di video call sama papanya. Tapi contoh sapi-sapi arah yang lain bikin gak sih? Itu yang di bagian sana, ke bagian pojok situ nanti bisa dilihat tuh. Di bagian situ. Oh... 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 Kuriaan sih, kakak. Oh... Oh, yang sini. Ini... Tapi desek kalau, karena ada di bagian. Gak masing-masing. Itu sini yang diop. Oh... Di bagian sini ada tujuh. Itu yang putih ada satu. Yang sebelah sana satu. Yang putih gede. Tapi... Arafi semikal yang memilih langsung. Enggak. Aku emilihin. Oh, udah diserahkan gitu. Iya. Kita emilihin. Kan kabarnya juga... Apa... Asanti juga beli di sini ya, Mbak? Mas? Asanti. Iya, beli sini juga. Seperti apa sih? Apa bentuknya sama kayak Arafi atau... Sama-sama. Sapi mas. Cuma beda-beda. Dia kan tipenya si mental sama PO kan. Sama A juga udah ada kok yang PO-nya. Gitu. Mungkin... Yang belum diantar. Yang di siapa aja sih? Para televisif. Ini yang belum diantar itu... Gotik. Gotik udah diantar. Karatometa udah. Tinggal ke Nikita Mirjani. Nunggu ini. Seperti ini abis dari bandara. Terus... Siapa ya? Bunda Shanti sama Arafi. Maka Anu. Berarti kabarnya hari ini udah semua pasti dikirim atau? Hari ini pasti dikirim. Pasti dikirim. Pasti dikirim. Itu yang Mbak Niki kan kemarin di Inge-Nya juga sempet. Apa tuh? Itu yang request dari dia sendiri? Itu dari kita. Ini kita ngasih pengharga untuk sapi gitu loh. Dia kan udah Alhamdulillah sehat. Udah jadi sapi yang baik juga. Terus dia kan mau menghadap ke Allah kan. Menunggangi orang yang berkorban untuk dia gitu. Jadi kita kasih apresiasi tuh. Si baju apa salahnya gitu. Kita keluarin crosscheck sedikit. Tapi kan lebih... Lebih gimana ya? Nggak tau ya. Kalau aku sendiri sih nggak masalah kayak gitu-gitu. Itu kan Niki sendiri total berapa teman kayaknya banyak? Kurang lebih antara tiga atau empat atau lima lah. Masih belum. Masih belum tau. Sama kayak nyerahin ke Felsa. Nyerahin ke aku semua. Semuanya rata-rata nyerahin Mbak. Pilihin yang bagus dah. Ininya beratnya mungkin yang kan Niki per sapi? Satu ton semua. Satu ton? Iya. Ini rata-rata berat di sapi ini satu ton semua. Satu ton semua? Udah emang kalau Kak Niki sendiri memang udah berlangganan kan? Alhamdulillah udah langganan tiga tahun. Soal tahun depan kita udah siapin lagi. Mungkin Kak Niki sendiri beli rambing juga gak sih di situ? Kami nggak ada sapi ya. Sapi. Reaksinya gimana sih kan mungkin puas kah? Alhamdulillah puas. Kan biasanya rata-rata jubah sapi itu kan ada di kontes-kontes sapi ya kan. Dibagus-bagusin sapinya kalau aku. Lebih diperbagus itu pas saat kurban. Karena dia kan mau menghadap ke Allah. Nah aku harus dimandiin dulu. Terus abis itu kita kasih yang terbaik. Kita kasih bajunya gitu.